Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Hujan lebat yang melanda sejumlah wilayah di Karangasem Menyebabkan bencana tanah longsor Intro Bantan Bupati Tamanan dibutuh Eka Wiryakuti Menjalani sidang perdana di pengadilan Kutikor Denpasar Intro Puluhan peternak ayam petelur di Karangasem Gulung tikar akibat melambungnya harga bakat Intro Wantan Bupati Tabadan, Niputu Eka Wiryastuti Menjalani sidang perdana di pengadilan Kutikor Denpasar Selasa kemarin Eka disidang dalam kasus swap pengurusan dana insentif daerah Kabupaten Tamanan tahun 2018 Sidang mengagendakan pembacaan dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Jaksa mendakwa terdakwa dengan pasal berlapis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Eka didakwa terkait swap pengurusan dana insentif daerah Senilai 600 juta rupiah dan 55.300 USD Tim kuasa hukum terdakwa menyatakan dakwaan jaksa tidak benar dan akan mengajukan pembelaan Majelis Hakim menuda persidangan dan melanjutkannya pada 23 Juni mendatang Setelah kami berkoordinasi dengan dana insentif daerah Oleh karena bahwa dakwaan jaksa penumput umum ada yang tidak benar Maka berdasarkan pasal 156 ayat 1 tohak Kami akan menghadirkan eksepsi akut pendatang Karena itu kami mohon sidang untuk bisa ditindak satu ini Yang pertama yang kedua untuk kami membuat keberatan hukum Mohon izin untuk memberikan salingan BAP Ya kita ajukan resepsi itu kan sebagai bentuk hak hukum kita kan Dan saya hanya bisa minta mohon doanya supaya semua proses hukum ini berjalan lancar Sekali lagi saat jam Evan Jayate kebenaran akan lakukan nanti Di hari yang sama juga digelar sidang dalam perkara yang sama Dengan terdakwa mantan staf khusus Eka Wiriastuti Idewanyoman Wirat Baja KPK sebelumnya menetapkan 3 tersangka kasus dugaan swap Pegurusan Dana Insentif Daerah Tabanan tahun 2018 Ketiga tersangka itu yakni Putu Eka Wiriastuti Idewanyoman Wirat Baja dan mantan pejabat Kementerian Keuangan Riva Surya Tim Liputan melaporkan dari Denpasar Video amatir ini merekam saat warga Australia bernama Samuel Lockton Memanjat pohon beringin keramat di desa Abian Tuung Kediri Tabanan akhir pekan lalu Warga sempat mendatangi pelaku yang tengah berada di atas pohon beringin Warga marah karena pohon itu berada di area pura dalam dan meraja pati yang disucikan Samuel kemudian dibawa kamapol sekediri untuk diperiksa Pelaku kemudian datang ke lokasi Senin lalu untuk meminta maaf kepada desa Adat Ia mengaku tidak memahami budaya setempat terkait kesucian pura dan pohon beringin keramat Desa Adat kemudian menggelar upacara Prasjita Durmangala atau pembersihan area pohon beringin Sekarang namanya Prasjita Durmangala artinya upacara pembersihan karena akibat ulahnya dia memanjat Dia minta maaf aja intinya dia hanya minta maaf kita tidak berani melakukan upacara Arti sembahyang dengan dia karena keyakinan dia kan kita tidak berpaksakan karena di dalam atur yang baru ini untuk masuk ke pura hanya diperbolehkan hanya untuk sembahyang Untuk mencegah kasus ini terulang lagi, desa Adat akan memasang imbauan dan larangan di sekitar pohon Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Tim Liputan melaporkan dari Tabanan Munculnya varian baru Omikron dikhawatirkan berpengaruh terhadap kebangkitan pariwisata Bali Namun Kemenparagraf meyakini kasus COVID-19 termasuk varian baru Omikron akan dapat dikendalikan Masyarakat diminta selalu mewaspadai temuan varian Omikron BA4 dan BA5 yang telah masuk ke Indonesia Ini yang sekarang kita sedang evaluasi dan tentunya menunggu yang menjadi identifikasi dari para ahli Kementerian Kesehatan dan saat gas COVID-19 kita menunggu Tapi saya sampaikan selalu kita harus jaga momentum kebangkitan ini dengan memastikan kewaspadaan kita Sesuai dengan arahan pemerintah kita tunggu bagaimana varian baru ini harus kita sikapi agar pandemi tetap terkenal Tentunya kekhawatiran itu selalu ada tapi saya optimis jika kita disiplin mengikuti arahan pemerintah Kita bisa melewati varian baru ini seperti kita juga melewati varian-varian sebelumnya Kunjungan wisatawan ke Bali saat ini masih didominasi wisatawan domestik Kunjungan wisatawan asing ditargetkan mencapai 70% pada akhir tahun Peningkatan kunjungan diharapkan dapat menciptakan 1,1 juta lapangan kerja untuk pemulihan ekonomi Bali Tim Liputan melaporkan dari Denpasar